oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi pada hari ini di pembelajaran semester genap oke adik-adikku sebelum pembelajaran mari kita baca doa bersama-sama semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah untuk kita semuanya adik-adik hari ini saya akan menyampaikan pelajaran mengenai pembelajaran listrik sepeda motor di kelas 12 di pertemuan 9 apa saja yang akan kita pelajari disini yaitu tentang menganalisis gangguan sistem pengapian elektronik jenis AC dan DC indikatornya adalah kita menemukan gangguan sistem pengapian elektronik jenis AC dan DC menganalisis gangguan sistem pengapian elektronik jenis AC dan DC menyimpulkan gangguan sistem pengapian elektronik jenis AC dan DC kita langsung saja ke materi sistem pengapian tipe kapasitor disas ignition atau CDI nah disini kita lihat ya ada pulser ada CDI ada coil ada busi ada kunci kontak dan masa ini adalah alternator disini kita harus menjabarkan satu persatu komponen-komponen ini dan gangguan-gangguannya sesuai dengan namanya yaitu kapasitor disas ignition maka pada sistem pengapian elektronik ini memanfaatkan penyimpanan arus listrik bertergangan tinggi untuk kemudian digunakan membuat induksi pada ignition coil untuk tempat penyimpanan arus listrik bertergangan tinggi tersebut pada sistem ini mengenai komponen yang bernama kapasitor pada umumnya sistem pengapian ini juga dibedakan menjadi dua yaitu CDI-AC dan CDI-DC dibedakan menjadi dua macam yaitu CDI-AC dan CDI-DC sebenarnya kedua jenis tersebut memiliki cara kerja yang sama yaitu memanfaatkan arus yang disimpan pada kapasitor dimana ketika pick up coil mendapatkan sinyal maka secara otomatis SRT akan mendapatkan trigger yang membuat arus tersebut mengalir ke ignition coil adanya trigger tersebut tentu akan menyebabkan timbulnya induksi kemagnetan pada kumparan primer coil dan adanya induksi kemagnetan tersebut membuat induksi baru pada kumparan sekunder coil yang menyebabkan tegangan naik menjadi 7 kali lipat cara kerja sistem pengapian DLI sementara untuk cara kerja sistem pengapian elektroni tipe DLI yang merupakan sistem pengapian komputer maka proses pembutuhan arus primer coil menggunakan ECU atau ECM yaitu dimana ECU mendapatkan sinyal dari sensor ECU maka akan langsung diolah untuk hasil induksi elektromagnet yang kemudian diteruskan ke busi ini adalah cara kerja sistem pengapian transistor saat igniter tidak mendapat sinyal maka arus primer coil akan mengalir ke masa sehingga terjadi induksi kemagnetan pada kumparan primer coil sementara ketika igniter mendapatkan sinyal maka akan langsung diolah untuk memutus trigger pada basis transistor dengan kata lain ketika kaki basis mendapat arus maka akan langsung terjadi pemutusan pada coil primer dengan begitu akan terjadi induksi elektromagnet pada kumparan sekunder yang menyebutkan ketikan api lewat busi motor atau busi mobil ini adalah komponen-komponen tadi yang kita bahas hari ini yaitu alternator alternator atau digunakan sebagai generator suatu alat pembangkit tenaga listrik arus AC sifat alternator adalah dapat menghasilkan arus yang relatif besar pada kecepatan atau putaran rendah sehingga alternator bisa dipergunakan pada sepeda motor ini adalah pembangkit listriknya keterangannya adalah besar tegangan induksi yang dihasilkan tergantung dari kecepatan bergeraknya magnet besar kuatnya medan magnet besar dan jumlahnya gulungan dari kumparan nah itu yang menjadi besarnya tegangan faktor-faktornya nah alternator terdiri dari apa saja yang pertama adalah rotor bagian yang bagian yang mengandung magnet tiga buah magnet yang tersusun bersilang dan berputar di antara kumparan-kumparan pada sepeda motor rotor berfungsi sebagai roda gila nah kalau stator bagian yang terdiri atas kumparan-kumparan dalam keadaan diam atau statis gangguan atau kerusakan pada alternator diantaranya adalah ditandai dengan tidak berfungsinya kerja komponen-komponen kelistrikan baik pengisian dan lampu-lampu nah alternator sendiri adalah sebagai pembangkit arus jika terjadi kerjaan maka sistem yang lain pun seperti yang membutuhkan arus elektrik akan terjadi gangguan cara pemeriksaan alternator periksa kumparan pembangkit alternator kita buka soketnya ya kemudian ukur tahanan kumparan pembangkit alternator dengan terminal hitam merah dan hijau honda nah ini untuk jenis honda berapa ohm standarnya adalah 100-400 ohm ini untuk beda honda supra kemudian pemeriksaan kumparan pulser pulser ya pulsa pengapian itu pulser ukur tahanan generator pulsa pengapian antara terminal biru dan biru kuning dan hijau nah standarnya adalah 50-170W nah ini ada tipe-tipe jenis kendaraan ya dan tahanannya bisa dilihat semuanya selanjutnya adalah baterai kita tahu baterai ini ya ini adalah salah satu penyedia arus elektrik untuk sistem kelistrikan dan juga sistem pengapian cara pemeriksaan tegangan pada baterai yaitu dengan gimana kita periksa dengan menggunakan alat ukur yang pertama adalah pemeriksaan tegangan baterai tegangan baterai dapat diperiksa menggunakan alat voltmeter atau bisa menggunakan multimeter multitector pada skala volt berarti kalau baterai itu adalah DC maka skala atau selektornya kita arahkan pada penunjuk DC volt pemeriksaan tegangan menggunakan multimeter dilakukan dengan cara ya set 0 multimeter pastikan jarum pada posisi 0 putar selektor pada skala DC volt arahkan pada angka tegangan di atas dari tegangan baterai kalau baterainya 12 volt maka diarahkan ke 20 volt misalkan atau 50 volt pokoknya di atasnya 12 volt ya pasangkan probe merah ke terminal positif ingat yang merah di positif dan probe hitam ke terminal negatif baterai nah tegangan baterai nanti ya tegangan baterai yang baik yaitu menunjukkan angka 12 volt di atasnya harus di atasnya 12 volt itu berarti baterainya bagus bila tegangan baterai kurang maka akan ada kemungkinan baterai butuh di charger atau baterai sudah rusak kemudian pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai pemeriksaan dengan menggunakan alat ukur kedua yaitu pemeriksaan berat jenis baterai pada baterai basal ya pemeriksaan berat jenis dapat menggunakan hidrometer daeran elektrolit akan bereaksi secara kimia saat terjadinya pengosongan atau pengisian listrik nilai berat jenis elektrolit baterai diperiksa pada setiap-tiap celnya jika baterai baik maka akan menunjukkan berat jenis sekitar 1,25 sampai 1,27 ini adalah hasil pengukuran tabelnya ya dan tindakan yang harus dilakukan oke bisa dipelajari kemudian kunci kontak yang namanya kunci kontak adalah fungsinya untuk menghubung dan memutuskan arus nah pada sistem pengapian pun ada yang namanya saklar atau kunci kontak ya yang khususnya sebagai pemutus dan penghubung arus kemudian CDI merupakan perangkat elektronik di dalam sistem pengapian untuk menggantikan keberadaan platina jadi platina itu adalah salah satu komponen pengapian pada kendaraan lampau sistem CDI dianggap lebih baik dibandingkan dengan sistem platina disamping tidak lagi memerlukan penyetelan sistem CDI mampu menghasilkan tegangan yang lebih besar dan stabil serta menghindarkan endapan karbon pada busi nah ini memeriksa kunci kontak intinya adalah kontak itu dihubungkan dengan ohmmeter jika tidak terjadi hubungan maka bisa diindikasikan kalau kunci kontak itu rusak ketika dihidupkan di on kan maksudnya ya kemudian ada ignition coil kemudian komponen yang ketiga yaitu ignition coil yang digunakan untuk menaikan tegangan baterai dari 12V menjadi 20.000V secara cepat dan singkat yang dimana komponen ini bekerja menggunakan sistem induksi elektromagnet yang bisa dikatakan hampir sama seperti trapo setup yaitu penaikan tegangan nah ini adalah pemeriksaan dan perawatan coil menurut sistem penyalaannya coil dibagi menjadi dua koil yang besar yaitu coil DC yang terdapat pada motor penyalaan sistem baterai dan coil AC yang terdapat pada motor penyalaan sistem magnet coil DC dengan satu busi dengan kabel busi yang terdapat pada motor penyalaan sistem baterai yang hanya memiliki satu silinder coil DC dengan dua kabel busi untuk motor dengan dua silinder di dalam coil terdapat gulungan primer dan gulungan sekunder yang dililikan pada plat busi tipis diameter gulungan primer adalah berdiameter 0,6 sampai 0,9 milimeter dengan jumlah lintan sebanyak 200 lilitan diameter gulungan sekunder 0,05 sampai 0,08 milimeter yang berarti lebih kecil tipis sekali ya dengan jumlah lintan sebanyak 20 ribu lilitan perbedaan jumlah gulungan kumparan primer dan sekunder maka pada kumparan sekunder akan timbul tegangan lebih dari 20 ribu kol arus dengan tegangan tinggi ini timbul akibat terputus-putusnya aliran arus pada kumparan primer yang mengakibatkan hilangnya timbulnya medan magnet secara tiba-tiba ini mengakibatkan arus listrik tegangan tinggi pada kumparan sekunder nah pemeriksaan koil ini ada di pemotornya ini adalah pengukurannya ya kumparan primer dan sekunder jadi disendirikan ini adalah pemeriksaannya koil lemah atau rusak akan menyebabkan 1. bunga api listrik pada elektroda busi menjadi kecil terutama pada waktu motor sudah panas motor susah dihidupkan motor akan sedang-sedang tidak berkenaga dan akan mati sendiri dengan setelah motor panas motor agak berasap busi motor cepat motor hitam dan basah pulser atau pulser ya ini pulser ini merupakan komponen sistem pengapian elektronik fungsinya adalah untuk mendeteksi timing pengapian yang berupa sinyal PWS yang digunakan untuk memutuskan arus basis pada kaki transistor nah jadi pulser ini yang memberikan sinyal pada CDI untuk menyalurkan arus kabel busi seperti namanya kabel busi merupakan kabel khusus yang digunakan untuk menghantarkan arus bertekangan tinggi yang sebelumnya telah melewati proses induksi pada ignition coil dan pada umumnya kabel busi ini memiliki ukuran cukup besar yaitu sekitar berdiameter 1 cm kemudian ada busi sistem pengapian elektronik yang terakhir adalah busi atau stoklak ya komponen ini berfungsi sebagai untuk dapat mengubah arus listrik bertekangan tinggi mencari percikan api dengan menempatkan celah antara konduktor pemotensif dan negatif nah adik-adik itu tadi materi kita cukup disini dulu terima kasih semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan bertanya ya terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.